Hai Sobat Planet Biker CTV Kita sekarang di Pulau Bangka Panggal Pinang Kita di restoran seafood namanya Restoran Mr. Adoks Ya ini penampakan restorannya Nah itu kita akan makan kepiting yang terkenal itu Ya itu bersama Pak Lizadi juga disini Pengen makan wena re Nah kita belum makan beritanya Pak Kemarin habis makan Mie apa? Mie Koba Sekarang kita ke restoran yang paling besar di kota Bangka Yaitu restoran apa namanya? Mr. Adok Mr. Adok ini terkenal dengan kepiting Kepiting dan seafoodnya Ini apa ya? Saos Tadang Ini kepitan cukup enak nih Coba kita lihat Tuh penampakan daripada kepiting saus Tadang Kita lihat muka-muka sudah ngilir Tadang Ini udah muka yang biasa lah Masihnya ditaruh disini Nanti kita nunggu Kepiting bakal asap Nah kita lihat Kita lihat ini kakinya Udah Udah Tuh Enak sekali guys Tuh Ya guys kita lihat dulu ya Oke Kita taruh dulu disini Hmm Baunya aja udah enak Ya Gimana rasanya tuh Ya Kita cobain Piting saus Tadang Uh Nah guys ini Bentuk daripada Piting Sos Tadang Ini udah kita bela-bela Kita coba ya Tuh Udah tuh Udah tuh Udah Tagingnya Kita coba dulu guys Ini ya Hmm Rasanya tuh Apa ya Gurih Casinya melerah didalam Mulut nih Hmm Ini rasanya Bumbunya enak sekali guys Ini kayaknya Aduh susah ngomongin ya, jadi karena dia pinggir laut, jadi makanya dia seger ini kita udah kedatangan ke keting asap kita lihat keting asap ini, itu dibungkus sama daun pisang, tuh bisa dilihat guys ya Allah, ya Rabbi, enak sekali buku ini, buuuuuh, bisa liar, eh gila, tuh ini daripada keting asapnya guys enak sekali, kita belum makan udangnya nih, yang kata Pak Trajet tadi udangnya ini kulitnya sudah berasa manis, bagian udangnya sangat manis, kita lihat ini penampakan dari keting asap memang ini kayaknya diungkap sampai dia lembut, pertanyaannya adalah gimana motongnya nah kita coba pakai alat dulu, oh ini ada dulu yah, lihat guys, ini cara motong peting yang benar, pakai alat tuh nah ini, ini keting asap nih, pasti sensasi rasanya beda wuuuh, lihat guys, wuuuh, dagingnya yaaah, dagingnya dada-dada pengen dimakan wuuuh, bisa lihat guys, tuh, tuh, fresh, fresh sekali, fresh sekali guys, wah exige Yesewus audio isteri dipotek, cuma enggak ada perlawanan guys, lets use largo provide coba kita kembalikan, kita kasih bumbu zrob Trackers nggak bisa ngomong enak banget ada kayak kayak rasa kacang Conroy mirip tapi anget dan dagingnya tersep ke dalam tuh guys bener-bener seger tuh fresh matanya tuh seger banget ya waduh ini daging semua tuh coba ya ini yang loh ini dagingnya gila enak banget Aduh ini kelihatan guys kelihatan kan kita berankan waduh enak tenang rey gede gede nih kalau kita lihat ya coba kita belah ya tuh 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 kasih bumbu dikit tuh yeah poler-poler dulu poler ngampur bumbu kawasan padan kita sikat guys coba ya kita rasakan enak wah enak banget was makan kepiting kok kayak makan ayam selesai sudah makannya kepiting habis udah habis nasi nggak makan makan sayur nah inilah kita daripada sampah-sampah hasil makanan kita cuma berserakan sekarang tinggal penyesalan nah penyesalan ya kenapa makan kok sebanyak itu kalau datang belakangan yes tapi dengan rasa yang seperti ini itu saya sangat merekomendasikan untuk mencoba kesini mungkin ya kalau sampai ke Pangkal Pinang kalau tanya orang di Pangkal Pinang pasti dia akan ngomong oh restoran ini Mister Adok pasti sudah sangat terkenal ya saya sini sekedar cuma menyampaikan gambaran gambaran daripada keenakan kepitingnya Mister Adok di Pulau Bangka Pangkal Pinang ini ya guys kita tunggu di channel kuliner berikutnya see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.